Lur, selamat datang di ngidul Album of Film Jatul Gimana kabar lur ya? Gimana? Sehat gak? Lagi makan apa sekarang kalian sambil nonton album film? Makan hati cak, habis diputusin cewek Lemah Laki-laki macam apa nangis kayak gitu? Cari yang lain dong lur Nice Balik mana yang ambil aku icang dengan kuos Dari dulurku yang satu ini Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang Tapi kalau ditransfer, makasih bang Kali ini kita akan mengidul film berjenre action drama misteri Yaitu Abduction tahun 2011 Mengisahkan tentang seorang remaja SMA Yang suatu hari menemukan foto masa kecilnya Di situs orang hilang Dan setelah itu dia pun dikejar-kejar oleh sekelompok orang Juga para agen CIA Siapakah orang tuanya selama ini? Dan kenapa dia dicari banyak orang? Langsung aja kita ke request-an pertanyaan Sembelehe dari Sayur Paku Ya cak Kalau omongan tetangga sama Son Horek menangan mana cak? Loh ya Jelas omongan tetangga lor Gak keras memang Tapi nyebar dalam waktu singkat Monggo sekejakan Berlatar di Pensilvania Ameriki Nathan adalah seorang remaja temperamen Yang suka dengan hal-hal berbau ekstrim dan adrenalin Bersama kedua temannya yaitu Paijo dan Supardi Nathan datang ke sebuah pesta yang dipenuhi dede-dede SMA gemes Terlihat Paijo yang mendapatkan uang lumayan banyak Dari hasil jualan sim palsu Dari sekian banyaknya wanita lor Ada satu yang ditaksir oleh Nathan yaitu Karen Namun dia sudah memiliki pacar bernama Billy Malam itu mereka pun lanjut berpesta sambil kobam Dan saking telernya Nathan baru terbangun di keesokan paginya Tak lama kemudian ayahnya Kevin datang menjemput Dan sesamanya di rumah seperti biasa Kevin selalu mengajak Nathan latihan tinju Karena ketahuan kobam semalaman Kevin pun tidak memberi ampun Nathan Dan terus memukulinya Hingga dia muntah Jelas Nathan yang gak terima menyerang ayahnya Memakai kaki Yang penting bisa menang ya kan Kevin pun meladani pertarungan Tanpa aturan itu Yang akhirnya ibu Nathan yaitu marah Meminta mereka untuk berhenti latihan Karena kobam dan tidak memberi kabar semalaman Marah pun menghukum Nathan tidak boleh keluar selama satu minggu Setelah itu mereka lanjut makan malam bersama Ngobrol ngalur ngidul Dan terlihat foto-foto Nathan yang masih kecil Melihat kemesraan orang tuanya Nathan pun ikut bahagia Lalu tak lama kemudian dia melihat Karen Yang bertengkar hebat dengan Billy Dan ternyata Karen adalah tetangga Depan rumahnya lor Esok harinya Nathan bertemu dengan psikolognya Yaitu dokter Bennett Dan selama ini dia rutin konsultasi Karena Nathan merasa sering temperament Insomnia atau susah tidur Dan selalu merasa kesepian Meski memiliki orang tua yang baik Selain itu Nathan juga memberitahu Soal mimpinya yang selalu sama Dan berulang kali dia alami Yaitu mimpi tentang seorang wanita Sedang menyanyikan lagu Nina Bobo Untuk Nathan Dan kemudian datanglah seseorang Yang menyerang wanita itu Hingga pingsan Benet mengatakan jika mimpi terkadang Memang berdasarkan realita Namun terkadang Mimpi datang karena fikiran manusia Yang ingin meredam kecemasan Di alam bawah sadar Setelah itu Nathan UTW ke sekolahnya Yaitu Hampton Dan menyempatkan datang ke Ekskul bergulat Yang lawannya dapat Dikalahkan dengan mudah Sebelum masuk ke kelas Spy Joe yang tahu Nathan dan Karen Sering lirik-lirikan Memaksa temannya itu Untuk berani ngajak ngobrol Nyapalah minimal katanya lor Yang akhirnya untuk pertama kali Nathan pun memberanikan diri Menyapa Karen Di kelas pak guru Memberikan tugas penelitian Tentang isu-isu sosial Dan mereka akan mengerjakannya Secara berkelompok dua orang Yang mana Nathan dipasangkan Dengan Karen Jackpot ya kan Esok harinya Karen pun tiba Dibasilaturahmi Ke rumah Nathan Untuk mengajak kerja kelompok Dan wah Langsung Nathan ganti baju Biar makin cakep Dan kamarnya pun Diberesin seadanya Setelah itu Mereka pun mulai Mengerjakan tugas Isu sosial Tentang orang hilang Yang menurut data Sekitar 2300 warga Amerika Hilang setiap harinya Nathan juga menemukan Website khusus Anak-anak hilang Yang data-datanya Cukup lengkap Seperti tinggi Berat badan Mafa Mifah Tempat terakhir Mereka terlihat Dan lain-lain Ketika mereka berdekatan Dan kulitnya Saling menempel Mulai timbul pikiran-pikiran Enak ini jelas Sampai akhirnya Karen menemukan Website anak-anak hilang Bertahun-tahun lalu Yang bisa dimasukkan Ke pengubah umur Untuk menjadi dewasa Di masa sekarang Tak lama kemudian Mereka menemukan foto Anak kecil bernama Steven Yang sangat mirip Dengan Nathan Lalu karena Pamannya datang ke rumah Karen pun pamit Pulang dulu Sedangkan Nathan Masih lanjut Memperhatikan foto Bocil tersebut Dan mencoba Mengubah umurnya Yang ternyata Memang terlihat Sama persis Dengan Nathan sekarang Lur Nah lho Dan inilah Penculikan Saat itu juga Nathan pergi ke gudang Untuk mencari Baju masa kecilnya Dan Ya Dia menemukan Baju yang sama Dengan foto tersebut Setelah Mengetahui Nama orang tua Dari bocil itu Adalah Lorna dan Martin Tidak pakai paes Nathan pun langsung Mengepri data-data tersebut Dan pergi ke rumah Karen Untuk membahasnya Karena bukan hanya Wajah dan kaos yang mirip Tapi juga ada Noda Yang sama persis Di kaos tersebut Setelah itu Mereka pun mencoba Klik live chat 24 jam Di situs tersebut Dan ngobrol Dengan adminnya Nathan bertanya Apakah si admin Pernah melihat Stephen Dan bagaimana Kronologi dulu Dia menghilang Akan tetapi Anehnya si admin Malah bertanya Dimanakah lokasi Nathan sekarang Padahal itu Tidak ada hubungannya Dengan pertanyaan Di lain sisi Kita diperlihatkan Mas-mas admin Yang ternyata Seorang ahli IT Dan tinggal di apartemen Kumuh New York Sebut saja dia Tuki Min lor Dia berhasil melacak Lokasi Nathan Menghidupkan webcam Di laptopnya Mendengarkan percakapan Nathan dan Karen Yang merasa curiga Lalu mengirimkan foto Nathan ke bosnya Bernama Kozlo Yang sedang berada Di London, Inggris Jelas Nathan pun Mulai curiga Siapakah Kevin Dan Mara sebenarnya Seselesainya makan malam Nathan pun melihat Akte lahirnya Dengan nama yang sama Yaitu Nathan Bukan Stephen Lur Dan agar tidak dicurigai Nathan beralasan jika dia Butuh akte lahir Untuk membuat sim baru Karena simnya Baru saja hilang Lalu esok harinya Nathan pun menemui Pak Ijo Yang memang ahli pemalsuan Untuk mengecek Keaslian foto-foto Masa kecilnya Sampai akhirnya Pak Ijo menemukan Kejanggalan Di foto Nathan Yang berusia 5 tahun Seperti ada Krop-kropan Yang diperbesar Selain itu Pak Ijo juga heran Karena Nathan Hanya memiliki Segelintir foto Masa kecil Itu pun hanya foto sendiri Dan tidak bersama orang tuanya Sedangkan anak-anak lain Biasanya memiliki Ratusan foto Masa kecil Sepulangnya ke rumah Nathan masih merendung Melihat foto Serta kaos Dan bukti Anak hilang Dari situs Mara yang masuk Ke kamarnya Pun terkejut Melihat semua itu Dan Nathan bertanya Apakah dia Ibu kandungnya Mara akhirnya Mengaku Jika dia Bukanlah Ibu Nathan Akan tetapi Mara dan Kevin Benar-benar Menyayanginya Sebagai anak Mara meminta Nathan Untuk tidak berperasangka buruk Karena dia belum Mengetahui Apa yang sebenarnya Terjadi Mara pun Akan memanggil Kevin Yang sedang Ngelas di garasi Untuk menjelaskan Kronologinya Bersama-sama Ke Nathan Sedangkan Nathan Menelpon Karen Untuk memberitai Jika dugaan Mereka benar Bahwa dia Adalah anak angkat Tepat ketika Karen UTW Ke rumah Nathan Mara yang sedang Menangis pun Dikejutkan oleh Kedatangan tamu Yaitu Tukimin Dan rekannya Yang mengaku Dari Departemen Keadilan Remaja Mara yang curiga Pun berusaha Menutup pintunya Namun kedua Pria itu Langsung menerobos Masuk Dan akan Menyekap Mara Lalu Yang terjadi Ternyata Mara ahli Beladiri Namun sayang Dia pun tewas Ditembak oleh Tukimin Melihat Mara Tergeletak Nathan pun Segera kabur Lewat jendela kamarnya Sementara Kevin Berhasil membunuh Rekan Tukimin Dengan mengkletak Lehernya Kevin yang melihat Nathan Memintanya Segera kabur Dan tak lama Kemudian Tukimin pun Datang Menembak Kevin Dalam kondisi panik Dan kebingungan Nathan baru teringat Jika Karen Ada di rumahnya Dan dia pun Segera kembali Untuk menyelamatkannya Tukimin langsung Dihajar Sampai hampir Tak sadarkan diri Dan Tukimin pun Memberitahu Jika ada bom Yang diletakkan Kedalam oven Begitu mereka berdua Mengeceknya Waktu ledakan Kurang 7 detik lagi Dan Kuslu bersama Komplotannya Baru sampai Di bandara Amrik Dan berhasil Melewati Pengecekan Karena dia Memakai Sidik jari palsu Di lain sisi Setelah berhasil Selamat dari Ledakan Nathan Segera membawa Karen Ke rumah sakit Karena tangannya Terluka Akibat goresan Puing Lalu Nathan pun Melapor ke 911 Jika ada orang-orang Yang mengejarnya Dan membunuh Kedua ortu angkatnya Nathan juga Memberitahu Jika dia sedang Berada di rumah sakit Dan alamat rumahnya Yang sudah hancur Karena ledakan Mengetahui Jika Nathan Yang menelpon Petinggi CIA Bernama Frank Barton Langsung mengambil Alih pembicaraan Dan meminta Nathan Tetap di rumah sakit Tersebut Frank juga Melarang Nathan Untuk berbicara Atau menghubungi Siapapun Dan sebentar lagi Akan ada dua orang Yang datang ke rumah sakit Untuk Mengamankan Nathan Serta Karen Berikut pakaian Yang mereka pakai Agar Nathan Tidak salah orang Akan tetapi Pembicaraan itu Ternyata disadap Oleh komplotan Koslow Yang langsung Dilaporkan ke bosnya Berita menyiarkan Berita menyiarkan bahwa Menurut laporan Polisi Rumah Nathan Meledak Karena kebocoran gas Dan tidak ada Korban jiwa Karena pemiliknya Sedang di luar kota Jelas info ini Ditutup-tutupi oleh CIA Ataupun kepolisian Padahal jelas-jelas Orang tua angkat Nathan Juga Tukimin Dan rekannya Tewas disana Ya kan Frank memerintahkan Anak buahnya Untuk mengambil Semua rekaman CCTV Di rumah sakit Sedangkan Nathan Yang OTW Menemui Karen Didatangi oleh Psikolognya Dokter Bennett Dan Nathan Diminta mengganti Bajunya Bennett mengatakan Jika dia adalah Sahabat baik Dari ayah kandung Nathan Yaitu Martin Dan mereka harus Segera kabur Dari rumah sakit itu Di saat yang sama Coslow sudah sampai Di rumah sakit Frank sudah berhasil Mendapatkan rekaman CCTV Dan agen-agen CIA Juga baru Sampai disana Dalam perjalanan Bennett menjelaskan Bahwa dia adalah Mantan agen CIA Yang dulu pernah Bekerja untuk Frank Namun menurutnya Frank tidak bisa Dipercaya Bennett ditugaskan Untuk menjaga Dan mengawasi Nathan Sama seperti Kevin dan Mara Dimana hanya Ada empat orang Yang mengetahui Identitas asli Nathan Sebenarnya Yaitu Bennett Kevin Mara Dan Frank Sekarang Bennett Akan mencari cara Untuk menghubungi Martin Dan dia pun Memberikan kunci Apartemen ke Nathan Untuk tempat Persembunyiannya Sementara waktu Sampai ada Seseorang yang Mengontaknya Karena agen Agen Frank Masih Terus mengejar Bennett mengatakan Jika sebentar lagi Nathan harus melompat Keluar Tepat Di semak-semak Saat mobil Berbelok di depan Bennett kembali Mengingatkan Untuk tidak Mempercayai Siapapun Kecuali Ayahnya Martin Price Dan seseorang Bernama Paul Rasmus Sedangkan Dr. Bennett Memutuskan Untuk bundir Karena itu Merupakan konsekuensi Dari pekerjaannya Ini sebenarnya Siapa sih Nathan Anak Dajal Atau siapa Kita lanjutin Dulu aja Ceritanya Sesuai arahan Bennett Nathan dan Karen Pun kabur Dengan menyusuri Sungai Dan mereka berhasil Lolos Dari kejaran Agen-agen CIA Nathan juga Mencolong Selimut Orang-orang Camping Agar bisa dipakai Karen yang kedinginan Malam itu Mereka pun tidur Di dalam hutan Karena agen-agen CIA Dan kepolisian Masih berpatroli Di jalanan Keesokan paginya Nathan meminta Karen pulang ke rumah Karena orang-orang Di luar sana Datang untuk mengejarnya Dan Nathan Tidak ingin Karen dalam bahaya Of course Film kayak gini Karen pasti Memaksa untuk ikut Karena dia Pasti bisa membantu Apalagi mereka Sudah saling percaya Sementara itu Di markas CIA Virginia Frank membahas Tentang Martin Price Yang telah mencuri Data penting Dari Kozlo Seorang mantan Agen rahasia Serbia Yaitu Daftar 25 Nama Terenkripsi Yang terdiri Dari para politisi Dan agen-agen Intel Yang telah menjual Rahasia Negara Amerika Dari waktu Ke waktu Kozlo Yang sangat Menginginkan Data itu Kembali Akhirnya Membuat Jebakan Palsu Yaitu Situs Orang Hilang Begitu Nathan Terpancing Dan membuka Situs itu Kozlo Yang mengetahui Lokasinya Langsung Menyuruh Anak Buahnya Untuk Menyerang Kediaman Nathan Hingga Membunuh Dua Agen Yang Menyamar Yaitu Kevin Dan Marah Maka Dari itu Fokus utama CIA Saat ini Adalah Menemukan Nathan Karena Jika Kozlo Yang menemukannya Terlebih dahulu Maka Nathan Akan Diperalat Supaya Bapaknya Martin Mau Menyerahkan Data tersebut Dan Atasan Frank Pun Memerintahkannya Secara Empat Mata Untuk Segera Menyelesaikan Masalah Itu Frank Frank Memerintahkan Anak buahnya Untuk melacak Karen Teman-teman Nathan Dan siapapun Yang pernah diajak Bicara Juga menceritahu Dimanakah Keberadaan Kozlo Saat ini Di lain sisi Nathan Dan Karen Numpang Trek Sampai Virginia Dan Akhirnya Sampailah Mereka Di apartemen Yang dimaksud Oleh Bennett Di sana Nathan Menemukan Sebuah Kotak Berisi HP Uang Pistol Kunci Mobil Juga Beberapa Foto Termasuk Foto Ibunya Lorna Serta Alamat Yang Tertera Melihat Semua Barang-barang Di sana Nathan Pun Yakin Jika Apartemen Tersebut Milik Ayahnya Martin Sementara Itu Karen Akan Menelpon Pamannya Untuk Mengabari Jika Dia Baik-baik Saja Akan Tetapi Semua Panggilan Yang Masuk Ketelpon Rumah Karen Pastinya Sudah Disadap Oleh Frank Dan Koslow Karena Lokasi Mereka Sudah Diketahui Nathan Dan Karen Pun Lanjut OTW Ke alamat Yang Tertera Di Foto Lorna Alamat Itu Ternyata Sebuah Pemakaman Dan Lorna Sudah Meninggal Yang Kemungkinan Dibunuh Oleh Seseorang Seperti Dimimpi Nathan Selama Ini Namun Tidak Ada Perasaan Sedih Sedikit Dalam Diri Nathan Karena Dia Tidak Mengenal Lorna Dan Tidak Tau Apa Yang Telah Lorna Korbankan Untuknya Karena Ada Bunga Yang Masih Segar Di Makam Karen Pun Bertanya Ke Mas Penjaga Siapakah Yang Baru Saja Mengirim Bunga Ke Makam Lorna Dan Ternyata Bunga Bunga Itu Dikirim Dari Nebraska Atas Nama Paul Rasmus Setelah Mendapatkan Alamat Dari Paul Mereka Berdua Pun Akan Menuju Kesana Karena Sesuai Ucapan Dokter Bennett Bahwa Paul Bisa Dipercaya Sedangkan Pihak CIA Dan Coslow Lagi-lagi Berhasil Melacak Keberadaan Mereka Melalui Komputer Mas Penjaga Karena Telah Mencari Nama Lorna Price Begitu Mengetahui Plat nomor Mobil Nathan Gak Pakai Lama Coslow Langsung Memerintahkan Tukang Pukulnya Yaitu Sweater Untuk Mengikuti Mobil Tersebut Setelah Itu Nathan Pun Bertemu Dengan Sohib Pak Ijo Dan Sesuai Permintaannya Pak Ijo Telah Menyiapkan Tiga KTP Palsu Untuk Nathan Dan Karen Dari Tiga Negara Bagian Berbeda Karena Nathan Membutuhkannya Untuk Pergi Ke Nebraska Nathan Pun Berterima Kasih Atas Bantuan Pak Ijo Dan Setelah Berpisah Mereka Lanjut OTW Ke Nebraska Naik Kereta Karena Lokasinya Yang Begitu Jauh Lur Dan Tentunya Sweater Juga Masuk Ke Kereta Tersebut Perjalanan akan memakan waktu semalaman Dan di dalam ruangan Mereka pun lanjut ngobrol ngalur ngidul Membahas pertemanan mereka Di masa kecil Bahkan keluarga mereka sempat liburan Ke puncak Bogor bareng-bareng lur Ngobrol 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 Ya Beradu lidah buaya Akhirnya mereka lur Dan hampir aja seluli Lalu setelah Karen membeli makanan Sweater pun langsung memukulnya Dan menyekap Karen Begitu mengetahui dimana ruangan Nathan Sweater pun segera mendatanginya Dan duel pun terjadi Setelah berhasil membunuh Sweater Dan Nathan mengambil HP milik Sweater Kereta pun berhenti mendadak Karena Mas Sinis melihat mayat yang jatuh Dan mereka berdua segera kabur ke dalam hutan Nathan baru sadar jika setiap hari dia selalu dilatih Bergulat dan bertinju oleh Kevin Ternyata untuk mempersiapkan Nathan Di situasi seperti ini Tak lama kemudian Frank beserta anak buahnya Berhasil menemukan mereka Dan Nathan pun mulai melunak Karena mengetahui agensi IA yang tidak membawa senjata Dan Frank juga mengetahui nama lengkap Nathan Yaitu Nathan Stephen Price Karena di malam kelahirannya Frank ada di rumah sakit Frank pun akhirnya mentraktir mereka makan di Warcob Karena belum makan seharian Sambil dilindungi oleh banyak agensi IA Setelah itu Frank berbicara empat mata dengan Nathan Dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Bahwa setelah kematian Lorna Nathan terpaksa diasuh oleh Mara dan Kevin Karena bapaknya Martin adalah seorang agen Yang selalu melakukan misi-misi penting dan berbahaya Kini Nathan diincar oleh Koslow dan komplotannya Karena mereka menginginkan daftar nama 25 orang Yang telah menjual rahasia negara Data itu telah dicuri oleh Martin Dan Nathan akan diperalat Dimana data tersebut berbentuk angka dan huruf Yang secara kasat mata seperti tidak berarti Namun sebenarnya informasi itu sangatlah berharga Mendengar itu sontak Nathan pun teringat dengan HP Yang dia ambil di apartemen Dan ternyata data tersebut ada di dalamnya Lorna Selain itu Nathan menduga bahwa nama Frank tercantum di salah satu dari 25 nama itu Di lain sisi Koslow and the gang mulai membunuh satu persatu agensi IA yang berjaga Hingga mengepung kawasan tersebut Dan yang terjadi Saat kerusuhan terjadi Nathan dan Karen segera kabur dari sana Nathan juga tidak mau menyerahkan data tersebut ke Frank Karena Nathan masih mencurigainya Ternyata percakapan itu didengar oleh Koslow Melalui HP sweater yang dibawa oleh Nathan Koslow memaksa Nathan untuk menyerahkan data tersebut Atau dia akan membunuh semua teman-temannya Karen bahkan orang tua Karen yang akan tiba di bandara besok sore Nathan pun akhirnya setuju untuk menyerahkan data itu Namun dia yang menentukan waktu dan dimanakah tempat pertemuannya Yaitu di stadion baseball tepat saat pertandingan dimulai Sementara itu CIA berhasil melacak markas komplotan Koslow Dan mereka semua langsung dibantai Dari alat-alat di sana CIA pun mengetahui Nathan memiliki data tersebut Dan akan menyerahkannya ke Koslow Di stadion baseball Setelah itu Nathan kembali bertemu dengan Pak Ijo yang sudah dimintai bantuan membeli tiket baseball Serta menyiapkan baju ganti Lalu sesampainya di stadion Nathan meletakkan tiket untuk Koslow di bawah patung Sedangkan Karen akan mengambil foto-foto Koslow Untuk dikirim ke Nathan Agar memastikan orang yang datang adalah orang yang sama Ketika Nathan akan masuk ke tribun Tiba-tiba ayahnya Martin menelpon dan meminta Nathan keluar dari stadion Karena Koslow pasti akan membunuhnya Selain itu Paul Rasmus ternyata adalah nama samaran dari Martin Akan tetapi Nathan tidak mempedulikannya Karena di pertemuan nanti dia berencana membunuh Koslow Nathan pun akhirnya bertemu dengan Koslow Dengan pistol di bawah kursinya Yang sudah diletakkan Pak Ijo sebelumnya Terkuaklah jika ternyata Koslow Yang membunuh ibu kandungnya Lorna Karena berusaha menyembunyikan keberadaan Martin Dan Nathan yang masih kecil melihatnya dari bawah kasur Mendengar itu Nathan yang semakin emosi pun berniat membunuh Koslow Namun Koslow yang sadar ada pistol di bawah kursi Mengambilnya lebih cepat Karena sudah terpojok Nathan pun akhirnya kabur Sedangkan Frank dan para agen CIA Berhasil menemukan keberadaan mereka Dengan skill parkurnya Nathan berhasil lolos sementara waktu Martin pun kembali menelpon Dan meminta Nathan menggiring Koslow ke parkiran selatan Agar Martin bisa melindunginya Kejar-kejaran pun terjadi Kaki Nathan keselio karena melompat cukup tinggi Namun dia berhasil memancing Koslow hingga ke parkiran selatan Sampai Akhirnya Lorna Setelah kematian Koslow Frank pun datang meminta HP tersebut Dan anak buahnya akan membawa Nathan ke kantor polisi untuk diamankan Akan tetapi atasan Frank langsung mencegahnya Karena dia sudah mengetahui dari Martin Bahwa nama Frank ada di daftar tersebut Dan dia berusaha menghapusnya dari sistem Pada akhirnya Frank akan diintrogasi Sedangkan Nathan dibebaskan Karena telah berjasa menguak kebusukan Frank Juga membantu pembantaian komplotan Koslow Martin pun kembali menelpon Nathan Dan mengatakan jika sekarang putranya sudah aman Dan Martin akan selalu mengawasi Nathan dari kejauhan Seperti yang dilakukannya sejak Nathan kecil sampai remaja Martin sangat ingin bertemu langsung dengan Nathan Namun sayang dia tidak bisa melakukannya Karena pekerjaannya yang beresiko tinggi Dan tidak bisa menampakkan dirinya Demi keselamatan Nathan Sebelum berpamitan Martin hanya bisa meminta maaf Karena dia tidak bisa menjadi ayah yang baik bagi Nathan Nathan pun kembali bertemu dengan Karen Dan tak lama kemudian Datanglah sosok yang tidak asing Ya ternyata dokter Bennett masih hidup lor Dia tidak bundir Karena melompat dari mobil sebelum menabrak Bennett diminta untuk mengasuh Nathan Hingga lulus SMA sesuai permintaan dari ayahnya Dan Nathan pun setuju Karena dia sudah mengenal Bennett dengan baik Di akhir film adalah scene yang dihususkan untuk Kalian para jomblo delur-delurku Yaitu hubungan Nathan dan Karen Yang semakin dekat Abuyar Pesan moral dari film ini adalah apa lor Punyalah teman seperti Pak Ijo Yang selalu ada Meski dalam kondisi tersulit sekalipun Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!